Intro Sahabat RHK yang dikasih Yesus Kristus Pembacaan Alkitab hari ini Minggu 3 Oktober 2021 Terambil dalam Kitab Keluaran Pasal 18 Ayat 13-14 Kitab Keluaran Pasal 18 Ayat 13-14 Kesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu Berkatalah ia Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Judul RHK kali ini Kritik untuk membangun Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Manusia adalah makhluk sosial Merupakan ungkapan yang sejak dulu sampai sekarang masih kita dengar Terutama ketika kita diajak untuk memahami bahwa kita selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain dalam kehidupan kita Artinya kita tidak dapat hidup atau melakukan pekerjaan sendiri Dan kalaupun kita memaksakan diri untuk menjalankan hidup dan kerja sendiri Maka umumnya kita mengalami kelelahan dan hasil kerja tidak maksimal serta tujuan yang dicapai tidak efektif Karena itu dalam hidup kita selalu memerlukan support atau dukungan dan nasihat atau saran dari orang lain Melalui pembacaan Alkitab hari ini Kita dicontohkan dengan cara kerja Musa Yang dikritik oleh Yitroh mertuanya Sebab terlihat tidak efisien dan efektif Artinya tidak efisien karena menggunakan waktu dari pagi sampai petang hanya untuk mengurus perkara bangsa Israel Tidak efektif karena kendatipun banyak waktu yang digunakan Tetapi tidak dapat menyelesaikan perkara bangsa itu dalam sehari Dan hal ini terjadi hanya karena satu alasan Yaitu Musa melakukan pekerjaan itu hanya seorang diri Oleh karena itu kehadiran Yitroh yang memberi kritik dan nasihat Menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan Baik bagi Musa maupun bangsa Israel Dan inilah yang disebut kritik untuk membangun Yaitu kritik yang disertai masukan yang konstruktif Atau membina, mendidik, dan membangun Sebagai keluarga Kristen yang dikasih Tuhan Memang di sekitar kita sering kita jumpai Ada orang tertentu yang memberi kritikan Tetapi hanya untuk menjatuhkan Atau menghancurkan karakter orang lain Dan biasanya hal ini terjadi karena ada persaingan Baik dalam status sosial maupun karena berbeda pandangan Karena itu firman Tuhan hari ini menuntun kita Agar mampu memahami hal-hal yang ada di sekitar kita Termasuk dalam persekutuan orang percaya Dengan memberi kritik dan masukan Untuk membangun kehidupan Dan bersama menuju pada sesuatu yang lebih baik Amin Mari berdoa Ya Tuhan Terima kasih atas firmanmu hari ini Dan kini Mampukanlah kami Untuk memberikan kritik dan saran yang membangun Dalam kehidupan kami Baik dalam keluarga Maupun dalam persekutuan orang percaya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih.